Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi tentunya dengan saya Mas Umar Ya pada kesempatan kali ini, disini saya akan nge-review blog XTR dari brand XTR Racing Yang dimana sudah meng-upgrade bagian dari komponennya Kira-kira apa sih yang di-upgrade? Oke sebelum lanjut di dalam videonya, bagi kalian yang baru saja hadir ke dalam channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, karena dengan subscribe Berarti kalian sudah mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi Oke terima kasih banyak Langsung saja kita buka Seperti biasa ada plastik block-nya Ini ada pen dan clip pen Ada packing head dan packing block-nya Seperti biasa lah ya umumnya Lanjut untuk ini, ini sudah kosong lah ya Oke untuk bagian ring share-nya disini menggunakan ring share RIK atau RIKEN Banyak lah penyebutannya Oke Kalau sekarang kita bahas bloknya dulu ya Menurut saya, bloknya itu masih sama persis seperti blok yang kemarin Karena di diameter 6.2 ini Untuk brand XTR Yang casting iron ya Terutama Udah 3 kali 3 kali upgrade Di bagian pistonnya Yang pertama seperti ini Yang kedua seperti ini Yang terakhir seperti ini Aduh Kalau untuk bloknya ini masih sama Jadi bloknya ini gak ada perubahan sedikit pun Masih sama Seperti yang lalu-lalu Jadi bloknya gak usah dibahas lah ya Mungkin kalian sudah paham Yang sudah pernah membelinya Nah untuk bagian pistonnya Disini Sama seperti Piston dari brand FJN Plak sama purchase Tapi perbedaannya yaitu Bahan materialnya Karena yang ini berbahan casting Yang FJN itu forget Bedanya apa mas Daya kekerasan Jadi lebih keras yang forget Berarti yang casting jelek dong mas Buat harian gak kuat Ntar dulu pelan-pelan dong Buat kalau nanya atu-atu Ngapa Casting gak kuat Kata siapa Saya pribadi Pakai kok yang casting Ukuran 60 Tadi siang Apa namanya Tadi siang pasang Malamnya langsung berangkat ke Semarang Alhamdulillah lancar-lancar aja Sampai sekarang Belum ganti Berarti apa tuh Kalau begitu Ya jawabannya Kalian pasti sudah Punya lah ya Tapi mas punya Saya baru pasang Seminggu kemudian Ngebul Atau baret Itu kenapa ya mas Gini loh gini Oke misalkan Pas kalian masang blok Oli baru Pasti lah ya Karena penggantian blok Biasanya Olinya diganti yang baru Baik lagi Saat pemasangan Itu baut Yang 4 ini Yakin Kenceng gak Ya kenceng sih Pasti kenceng ya Tapi Daya tekan Kanan kiri Atas bawahnya itu Gimana Sama rata gak Kebanyakan Baretnya itu Di bagian bawah Atau bagian atas Karena Kalau misalkan Atasnya kenceng Berarti kan neken Bawahnya gak terlalu kenceng Maksudnya kenceng itu Gak sama sama yang atas Berarti yang ngepress Itu bagian atas Yang bawahnya Rada Renggang sedikit Berarti kan si blok Derajatnya itu Jadi miring Alhasil Blok Eh blok Apa namanya Piston juga Daya tekannya juga Berbeda Alhasil Ya gak lama Otomatis Baret Di bagian bawahnya Atau atasnya Karena gak center lah Intinya Seperti itu Lalu balik lagi Ke pemasangan Ring share Jangan sampai salah Itu ring share Juga Berperan penting ya Untuk Mengatur Oli Dan si bensinnya Itu sendiri Oke gak usah bahas Itu lah ya Sekarang kita bahas Pistonnya aja Untuk pistonnya Disini Sama persis Plak bentuknya Seperti Piston FJN Kalau di Castingnya itu XTR Sama persis Seperti Yang ukuran 63 dan 65 nya Ya kan Sama persis Nah kendalanya Di clap standar Menurut saya Pribadi Yang pernah Saya temukan Di Apa namanya Piston Seperti ini Kebanyakan Mentok nih Di bagian sininya Tapi Baik lagi sih Ke Noken as Yang dipakai Liftnya itu Berapa Hitung-hitungannya Jadi Bagi kalian Yang mau Board up Atau Mau Rubah-rubah Ya kalian Juga harus tau Noken as Yang dipakai itu Hitung-hitungannya Berapa Jangan asal aja Nah kalau misalkan Kita pake yang Brand A Main pasang aja Gimana mas Ya gak masalah sih Tapi kalau misalkan Kita tau Hitungannya Ya kan Lebih bagus lagi Jadi kalau misalkan Kalian ada temen Yang mau Board up Atau Masih ragu Ingin board up Ditanya Itu hitung-hitungannya Gimana Kalau blok 62 Per clap nya Pake yang panjang Berapa Terus Noken as Hitungannya Gimana Terus Karbunya Atau Velocity Velocity Tratel bodinya Diameter berapa Yang enak Pilo jet Menjetnya Berapa Terus CDA Pake apa Kalau misalkan Kalian Cuman Taunya Beli Terus Pasang Ya gak Masalah juga Tapi Di saat Ada pertanyaan Itu Kalian Bingung Jawabnya Tapi Sah Sah Saja Kalau Masalah Itu Kalian Mau Jawab Syukur Enggak Yaudah Gap Apa Ya paling Ujung-ujungnya Kalian Main Aja ke bengkel Gue Nanti Mekanik Gue Di Arahin Kok Enakan Pake ABCD Nanti Tinggal Pasang Pasang Jadi Hasilnya Seperti Ini Banyak Kayak Gitu Tapi Kalau Misalkan Kalian Tahu Dasarnya Ya Berarti Kan Ada Ilmu Yang Kalian Punya Jadi Kebanyakan Orang Satu Borup Ada yang Ikut-ikutan Terus Emang Ingin Meng-upgrade Terus Juga Biar Di Jalannya Enak Pun Juga Ada Alasan Orang Borup Itu Berbeda-beda Ya Gak Bisa Disamakan Nah Kalau Untuk Piston 62 Ini Ideal Clap Berapa Mas Kalau Menurut saya Pribadi Ideal Clap Ini 23 20 Untuk Yang Apa Namanya Untuk Diameter Clap 23 20 Nah Kalau Misalkan Pakai Head Yang Zoom Racing Itu Gimana Mas Apakah PNP Tinggal Pasang Tanpa Coak Ya Balik Lagi Seperti No Canas Itu Tapi Kalau Misalkan Itu Kan Jedah Gap Antara Clap In X Kalau Yang Seperti Ini Zoom Racing Itu Jauh Jadi Saya Rasa Cukup Sih Gak Usah Dicoak Lagi Karena Ini Juga Cowak Sudah Besar Ini Cowak Di Maksimal 25 22 Tapi Kalau Misalkan Kalian Sudah Pernah Menggunakan Piston Seperti Ini Di Ukuran 63 Terus Pernah Pakai Yang Di 27 24 26 24 Kalau Masalah Bisa Ya Gak Masalah Sih Maksudnya Bisa Sharing Kalian Komentar Di Bawah Ini Lalu Untuk Yang 23 20 Kalau Misalkan Headstander Gimana Mas Kalau Itu Saya Gak Bisa Jawab Karena Apa Dari Nong Kanas Juga Pengaruh Terus Dari Gap In Out Sisa Berapa Miling Itu Juga Pengaruh Jadi Lebih Baiknya Lagi Sebelum Dinyalakan Kalau Sudah Kepasang Satu Mesin Itu Di Bagian Top Topnya Diputar Aja Terus Dirasakan Apakah Ada Rasa Mentok Atau Tiga Atau Tidak Kalau Misalkan Ada Rasa Mentok Silahkan Dicoak Lagi Kan Bisa Kelihatan Yang Nong Kanas Kebukanya Di Bagian In Atau Di Bagian Out Pas Di Posisi Nong As Kebuka Terus Ada Rasa Mentok Berarti Di Bagian Atas Di Bagian Bawah Kan Kelihatan Yang Namanya Putaran Sinok Kanas Di Bagian In Apa Out Itu Tinggal Lebih Bagusnya Lagi Lupa Pakai Lilin Lilin Menon SD Dipasang Diputer Itu Nanti Kelihatan Mentok Di Bagian Mana Sentuh Titik Sentuh Di Bagian Mana Itu Nanti Tinggal Dicoak Di Bagian Yang Lilin Kena Si Clap Itu Sendiri Oke Saya Kira Cukup Informasi Kali Ini Bagian Yang Mau Lanjut Informasi Blog Ini Yang Mau Pasang Juga Bisa Langsung Saja WA Di Link Di Deskripsi WA Ini Nomornya Dan Juga Jangan Lupa Follow IG kami Di Lali Rijus Speedshop Yang Sudah Ada Link Di Deskripsi Video Oke Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Racing Indonesia Salam Bye 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 Bye